Terima kasih Kenapa nih puasa-puasa pada berantem-berantem? Ini mustad, ayam gak ada mau pahan aja dipelihara Sini-sini, kita ngobrol dulu Salah satu yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah ketika kita tidak bisa menahan hawa nafsu Marah-marahan, puasanya gak ada nilai di mata Allah SWT Saya bicara soal ayam Dalam Al-Quran itu ada ayat bahwa semua yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia Ayam ini sebenarnya bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat buat kita Di antaranya, ayam adalah binatang yang mengajarkan kedisiplinan kepada kita Lihat ayam, pagi-pagi dia selalu on time bangun Dan dia bangunkan anak-anaknya Saya gak pernah lihat anak ayam bangun kesiangan Berarti adanya ayam sebenarnya bisa menjadi ilmu buat kita Tahun 1989 Selamat hijrah ke Bogor untuk kuliah Dengan keterbatasan ekonomi Selamat bertekad untuk mengadu nasib dengan menuntut ilmu setinggi langit Saat itu, sang ibu pun hanya berjanji mampu memberikan uang saku Hanya 75 ribu rupiah sebulan Nama saya Selamat Uriadi Terlahir di Jepara, Jawa Tengah 42 tahun silam Demi sebuah cita-cita Saya memberanikan pergi seorang diri ke Bogor Kehidupan bergulir dengan cepat Selamat melakoni siklus ini dengan hati dan jiwa yang berani Assalamualaikum Apa kabar Ananda Selamat? Kabar keluarga di kampung baik-baik saja Semoga kamu baik-baik juga ya Bagaimana kuliah menang? Ibu doakan kuliah kamu lancar Biar bisa cepat kerja Terus membantu keluarga di kampung Oh iya, bulan ini dan seterusnya Ibu tidak bisa menginginkan uang seperti biasanya Karena keadaan di kampung lagi sulit Ya sudah, cukup sekian surat dari ibu Kamu baik-baik ya di sana Belajar yang giat dan jangan pernah tinggalkan ibadah Salam dari keluarga di kampung MAMU baik-baik ya di sana MAMU baik-baik! Selamat. Mak? Selamat. Iya, Bu. Jadinya kapan kamu mau bayar orang kotrakan? Pokoknya kemarin kamu udah dapet kiriman dari orang tua kamu. Iya sih, Bu. Bu, tapi mohon maaf, Bu. Bulan ini ibu saya cuma mengasih uang segini. Ya ampun, Mat. Uang segini itu mana cukup buat bayar kontrakan? Terus jadinya gimana? Ya, gimana lagi ya, Bu. Saya cuma punya uang segitu. Sekarang gini aja deh. Kalau sampai nanti sore kamu masih belum bisa bayar kontrakan, terpaksa kamu harus pergi ke tempat ini. Merti kamu? Iya, Bu. Kekurangan uang kiriman dari orang tua tidak pernah membuat saya patah semangat. Tidur di rumah kos teman, bahkan di masjid pernah saya lakukan. Tapi, pengorbanan itu semua terbalaskan. Setelah saya menyelesaikan kuliah di Institut Pertanian Bogor, saya kemudian diterima di sebuah perusahaan peternakan burung puyuh terbesar di Sukabumi. Setelah lima tahun bekerja, maka keuangan saya memulai membaik. Di saat itu, saya bertemu dengan cinta pertama saya, yang saat ini saya bersunting sebagai istri saya, yaitu pada tahun 1995. Dengan berjalannya waktu, bekerja di perusahaan itu, saya pun memiliki ide yang cukup bagus menurut saya, yaitu, membuat program inti plasma kemitraan kepada masyarakat. Tapi, Mat, bagaimana mungkin kamu bisa berpikir seperti itu? Nah, terus saja nanti. Jadi gini, Pak, konsep inti plasma, itu bisa meningkatkan sinergi antara kita, sama masyarakat di luar. Yang intinya, itu bisa membangkitkan potensi dari usaha puyuh kita. Ya, tapi ingat, ilmu yang kita tekuni selama bertahun-tahun, akan menjadi percuma, mereka bisa saja menjadi peternak seenaknya, dengan gratis. Sementara, nantinya, mereka itu akan menjadi pesayang kita nantinya. Ingat itu. Sekarang, kamu apa, Pak? Kalau kamu, masih tetap bersikeras seperti ini, terus serang saja. Saya, tidak, bisa, terima. Saya pun tidak henti-hentinya, berdoa, memohon kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, 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 mudah-mudahan insya Allah, keputusan Bapak yang terbaik, iya, amin. Dengan, uang dari hasil tabungan yang tidak seberapa, saya ditemani sahabat saya, Chris, mencari lokasi usaha, dan ini adalah, awal dari semua tempat yang saya pakai untuk berwira usaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Cik, jangan lupa nih sebentar. Dengar-dengar, bubuk sama area sekitar sini mau disewakan, Cik, ya? Iya, benar. Emang anak mau nyewa? Iya, Cik. Berapa Cik ya sewanya? Kalau bubuk dan area sekitar sini memang benar disewakan, Cik. Emang kamu punya uang buat bayar sewa? Tidak, kalau buat sewa bubuk sama area sekitar sini insya Allah ada, Cik. Berbekal dengan gubuk dan tanah lapang yang akan digunakan untuk beternak puyuh, Selamat pun mulai mewujudkan impiannya. Allah akan memberikan kemudahan bagi setiap hambanya yang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Seiring berjalannya waktu dengan melibatkan kerjasama inti plasma, saya melibatkan masyarakat sekitar dengan membentuk sebuah kelompok tani. Dan ini merupakan cita-cita saya saat itu. Dan Alhamdulillah, beternakan saya yang saya jalankan dengan melibatkan masyarakat, menampakkan hasil yang positif. Namun... Aduh, mana nih Pak Selamat nih? Pak Selamat! Pak! Pak Selamat! Pak! Pak, Bahwa besok saya kirim Pak. Besok, besok dari kemarin jawabannya besok, besok. Terus? Bener Pak besok. Besok? Bener ya? Awas ya? Jangan lupa ya? Ya maaf. Mat! Selamat! Mat! Mat! Mana lagi nih orang gak ada lagi? Mat! Selamat! Mat! Mat! Mana telur beli saya? Kok belum dikirim-kirim sih? Kan beli saya berkecewa Ya maaf pak Telurnya belum ada pak Malum, aku ingat cuma sedikit Enggak bisa gitu dong Mau anda ditinggal para pelanggan Enggak pak, sekali lagi Saya mohon maaf pak Ah jangan maaf-maaf lah Saya butuh bukti Enggak, insya Allah Besok saya kirim pak Bener ya, saya tunggu besok ya Iya insya Allah Terima kasih Gini mat Aku dapet kabar baik nih mat Ada apaan Chris? Aku dapet informasi mat Dari bank yang bunganya itu rendah mat Ini cocok banget mat Untuk usaha kecil kita mat Ah Chris, Chris Mana sanggup saya buat mengembalikan uang pinjaman dari bank Chris Tapi ini beda mat Beda gimana? Bunganya itu rendah mat Di bank mana sih? Bank BJB mat BJB ya? Iya Wah BJB Wah boleh juga tuh Chris Ya mudah-mudahan ini Jadi solusi buat usaha kita Insya Allah mat Iya insya Allah Dengan berbekal informasi yang saya peroleh dari teman saya Chris Keesokan harinya Hati dan langkah saya Tak sedikitun ragu untuk melangkah ke bank tersebut Bank BJB Pagi pak Demi bisa dibantu Silahkan duduk Begini pak Saya dapet informasi Bahwa di bank BJB ini ada produk Buat pinjaman kredit mikro utama Betul sekali pak Disini kita mempunyai produk kredit mikro utama Yang persyaratannya pun mudah Ini ada persyaratan yang bisa bapak isi Boleh dibaca dulu pak Nanti setelah bapak lengkapi Bapak bisa kembali lagi kesini Nanti kita akan proses lebih lanjut Iya Terima kasih mbak Boleh Terima kasih pak Sama-sama Untuk kredit mikro utama itu Saya akan proses kelihatan ya Terima kasih pak Assalamualaikum Sudah pulang pak Iya pak Gimana keputusan dari pihak bang Bet Mana orderan pupu saya Janji tinggal janji kamu Ya maaf pak Telurnya belum ada Tapi insya Allah nanti saya antar Kalau sudah ada Iya gak bisa gitu juga dong Malu sama pelanggan Sekali lagi saya mohon maaf Yaudah kalau sudah ada Langsung tolong kirim Ya pak Terima kasih Memulai Rutanak Puyuh ini Telur Puyuh sejak Tahun berapa Kita mulai dari tahun 2002 Oke pak Usahanya sudah cukup bagus Untuk bisnis Puyuh ini sendiri pak Karena dari segi Daging, telur Maupun kotorannya Bisa dimanfaatkan Untuk proses selanjutnya Akan ada tim dari kami Yang akan menghubungi bapak Saya harap banyak ya pak Oh iya pak Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak ya Terima kasih pak ya Terima kasih Halo assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi bapak selamat Saya dari bank BJB Ingin menginformasikan Bahwa pinjaman bapak selamat Telah disetujui Mohon kiranya Bapak dapat datang ke kantor Untuk proses pencairan dananya Iya bu Insya Allah nanti saya datang bu Assalamualaikum Alhamdulillah Tanpa ada persyaratan yang rumit Dan dengan waktu yang singkat Akhirnya Permohonan kredit saya Dihuluskan oleh Bank BJB tersebut Selamat pagi bapak Selamat pagi pak Selamat pagi pak Selamat duduk Terima kasih Ada yang bisa saya bantu pak? Saya mau menyerangkan Kelengkapan kredit mikro utama Saya cek kembali ya pak ya Berkas kredit bapak sudah lengkap Selamat pak Atas teman kredit bapak Taris Yuin Terima kasih Untuk itu silahkan bapak Ditantangin dulu Terlebih dahulu Berkas pencairan kreditnya Sebelah sini pak Saya periksa dulu ya pak Berkas pencairan untuk pas selamat Sudah siap semua bu diri Ini udah lengkap pak Semuanya udah ditandangin Sama bapak selamat ya Untuk itu Selamat serahkan Buku tabungannya pak Untuk diperiksa terlebih dahulu Terima kasih pak Terima kasih pas selamat Mudah-mudahan dan bergitra Bersama bapak BJB Kedepannya usaha bapak lebih berkembang lagi Ya mudah-mudahan amin Amin Terima kasih pak Terima kasih pak selamat pagi Terima kasih pak Selamat pagi Di sini Saya semakin optimis Bahwa usaha yang akan saya jalankan Saya yakin akan berhasil maju Setelah pinjaman dari bank BJB tersebut cair Saya sangat merasakan banyak manfaatnya Di antaranya Saya bisa membeli lahan usaha Untuk perluasan usaha saya Memperbanyak populasi ternak puyuh saya Dan mengembangkan kegiatan usaha yang lainnya Impian selamat dapat memiliki Sebuah perusahaan peternakan Yang terpadu, profesional, jujur dan edukatif Itu pun kini telah terwujud Ditambah dengan pengenalan budidaya burung puyuh Yang diproses lewat teknologi ramah lingkungan Melalui program pelatihan beternak puyuh miliknya Yang dilaksanakan tanpa dipungut biaya sepeserpun Selamat lantas berharap banyak Kepada setiap generasi muda yang telah dibimbingnya Untuk mampu menjadi individu yang berhasil Lewat tangan dan jiri payahnya sendiri Terhitung hingga sekarang Saya telah memiliki beberapa perusahaan Di antaranya Satu, CV Selamat Kuwailfam Kedua, CV Gading Kuwailfam Ketiga, PT Pondok Puyuh Indonesia Dan keempat adalah PT Bina Santri Mandiri Tak hanya semata mencari materi duniawi Selamat pun turut menjalankan amalan Sesuai yang diperintahkan oleh Allah Dengan berbagi untuk sesama Digagas bersama para sahabatnya Selamat kini berhasil merangkul Hingga lima pesantren yang kurang mampu Di kawasan Sukabumi dan sekitarnya Program Bina Santri Mandiri Yang turut bertujuan melestarikan budidaya burung puyuh ini Juga dimanfaatkan oleh Selamat dan para sahabatnya Sebagai wadah membantu mensejahterakan masyarakat Yang kurang mampu secara ekonomi Di sekitar lingkungan pesantren Binaannya Berhasilan selamat membina usaha dan masyarakat sekitar Tidak lepas dari andil Bank BJB Yang juga peduli terhadap keberlanjutan suatu usaha Selamat ya Pak ya Terima kasih menjadi debitor kami Kredit Mikro Utama Bank BJB Terima kasih sama-sama Pak Terima kasih Bank BJB Terima kasih Kredit Mikro Utama Bapak Selamat Uriadi Seorang hamba Allah yang berhasil bangkit Menjadi orang yang sukses Menjadi saudagar muslim yang Masya Allah Setelah berjuang untuk membangun usaha Sebagai pengusaha burung puyuh Sesuatu yang kecil Tapi bisa memberikan manfaat bagi kehidupannya Dan orang-orang yang ada di sekitarnya Artinya jangan suka memandang sesuatu yang kecil sebelah mata Karena boleh jadi orang bisa jadi besar Itu tidak terlepas dari sesuatu yang kecil yang dia jalankan Pesan buat kita semua Dalam Quran Allah SWT mengajarkan kepada kita Sebagai seorang hamba Jangan males mencari kerja Jalan, berjalan, berlari Cari rezeki di muka bumi Allah Dan makanlah segala sesuatu yang ada di muka bumi Yang halai dan baik Terima kasih